Berbekal sarjana ekonomi dari Universitas Syahkuala, Gus Sirawan mencoba melamar di Bank Sumut. Selama tiga bulan pertama, Gus sempat tidak menerima gaji. Tapi dengan kesabaran dan kegigihannya, Gus Sirawan berhasil melewati masa sulitnya. Wah saya kecil hati juga, ada rasa kecil hati juga. Wah saya sarjana ekonomi, akutansi, cuman kerjanya motokopi. Kalau ada fotokopi, hei fotokopi, kita turun waktu itu ke bawah fotokopi. Bulan kedua sama juga, gak gaji yang saya. Karirnya kemudian meningkat. Dari hanya sebagai petugas fotokopi di bagian personalia, Gus kemudian menjadi kepala seksi, pimpinan cabang, dan akhirnya menempati posisi puncak sebagai direktur utama. Prestasinya yang cemerlang membuat Gus Sirawan mendapat kepercayaan untuk menjabat direktur utama selama tiga periode, mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2012. Gus Sirawan pun masih tercatat sebagai direktur utama termuda Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia. Banyak terobosan yang dilakukan Gus Sirawan untuk membangkitkan Bank Sumut dari keterpurukan. Pria ini juga yang telah menyelamatkan Bank Sumut dari keterpurukan ke masa kejayaan. Nama Gus Sirawan Pasaribu tidak bisa dipisahkan dari era kebangkitan Bank Sumut. Kerugian hingga 306 miliar rupiah, kredit macet sebesar 83 persen, adalah warisan yang harus diterima Gus Sirawan dari kepemimpinan sebelumnya. Tapi dengan kerja kerasnya, Bank Sumut berhasil bangkit dan keluar dari keterpurukannya. Kerugian 306 miliar rupiah berubah menjadi laba 10,3 miliar rupiah di tahun pertama. Aset yang semula hanya 1 triliun rupiah, meningkat menjadi 20 triliun rupiah pada tahun 2011. Pada saat saya masuk pertama sekali, saya orang dalam. Saya tahu ada masalah. Tetapi saya pun tidak membayangkan masalahnya sebesar itu gitu. Barangkali kalau tahu mungkin nggak berani juga ya jadi dirut gitu loh ya. Nah yang saya lakukan di awal dulu adalah bahwa menginventarisasi persoalan-persoalan yang ada. Bahwa persoalan yang paling nyata, NPL, kredit macet itu sangat besar, 83 persen. Pantaslah kemudian rugi Bank Sumut sangat besar, 2 tahun buku itu 300 miliar. Bayangin modalnya cuma 60, ruginya 600 miliar. Saya sering mungkin mengatakan Allah kasih luar biasa, sayang dengan saya, sayang dengan Bank Sumut. Untuk target saya secara pribadi, apa yang saya hari ini sudah jauh di atas yang pernah saya cita-citakan. Untuk Bank Sumut hari ini, Allah kasih tentu dengan kerja keras seluruh staf ini, sudah kasih jauh lebih tinggi dari apa yang kami targetkan. Ini yang paling berkesan. Bahwa kemudian dari bank yang, ya pijing mata orang dulu, sekarang kita diperhitungkan. Dulu orang di dalam merasa tidak bangga, lalu sekarang sudah punya rasa kebanggaan sebagai bank sumut. Programnya yang paling fenomenal adalah memberikan kredit tanpa agunan untuk para perempuan miskin yang ada di desa-desa. Kisah perjuangan ibunya saat menjadi pedagang kecil di desanya menjadi motivasi Gus Irawan untuk menerapkan konsep Gremin Bank dari Bangladesh di Bang Sumut. Bahwa ini dilakukan adalah panggilan hati, karena sesungguhnya saya dilahirkan oleh seorang ibu yang juga adalah memulai usaha dari usaha kecil-kecil yang waktu mereka ditapsel sana disebut dengan parrenggi-renggi. Nah, oleh karena itu saya punya obsesi, punya mimpi, punya harapan. Dan oleh karena itu saya sering terjun berada di tengah si ibu-ibu, para pelaku saham mikro itu untuk memproduktifkan kaum perempuan marginal, kemudian menjadi pejuang bagi anak turunannya untuk memiliki masa depan yang lebih baik daripada kondisi mereka hari ini.